Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati melakukan petik tembakau bersama para petani di Desa Sumerhulu, Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto, Rabu 27 September. Ikfina ikut bersyukur dan bahagia naiknya harga tembakau bisa dirasakan para petani di musim panen tahun ini. Kualitas bagus yang dihasilkan saat ini harus juga diimbangi dengan penanganan pasca panen. Jadi benar-benar untuk peningkatan kualitas itu yang nomor satu. Dari benihnya, kemudian menutup penanamannya, kemudian semua faktor yang mendukung dalam proses penanaman sehingga menghasilkan daun-daun tembakau dengan kuatitas yang baik. Nah sesudah itu baru kemudian penanganan untuk pasca panen. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan apa ya istilahnya income para petani, tidak hanya menjual tembakau basah atau tembakau kering dalam bentuk daun. Jika tahun lalu harga daun basah hanya Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogram, panen tahun ini harganya mencapai Rp4.000 hingga Rp4.500 per kilogram. Sementara untuk kering kerosok, tahun kemarin hanya Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Saat ini mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000. Untuk tembakau racang, tahun kemarin Rp40.000 hingga Rp45.000. Sekarang petani tembakau bisa menjual Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Harga yang bagus tahun ini menjadikan para petani tembakau terus menambah luasan tanam. Jika tahun ini di tiga kecamatan ada 445 hektare, tahun depan berpotensi meningkat lagi. Dari laporan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, di kecamatan Getek tahun depan akan ada tambahan potensi luas tanam tembakau kurang lebih 10 hektare. Jika ketika kemudian kualitasnya meningkat, harganya bagus, pengolah kaskapan yang juga bagus, petani-petani kita juga mulai tertarik untuk menanam tembakau. Tadi tahun depan kalau biasanya kita hanya tiga kecamatan di utara sungai itu, tahun depan petani-gedek tidak ada yang ingin menanam tembakau. Tadi dilaporkannya oleh ibu belinya setan sekitar 10 hektare di gedek. Nah kita berharap memang karena situasi lahan potensi mendukung dan kemudian juga pasar-pasar mendukung, ini adalah bagian dari komoditi dari pertanian tembakau ini memberikan support pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Dari Kabupaten Mojokerto, tim redaksi melaporkan orang.